Badak Jawa menurun akibat banyaknya pembukaan lahan pertanian dan penebangan liar. Selain itu, perburuan kula badak yang diakini berguna untuk pengobatan tradisional juga semakin mengancam badak ini. Berikut ini terdapat sejumlah fakta unik mengenai badak Jawa yang dapat membuatmu semakin mengenal spesies langkah satu ini. Badak Jawa mempunyai nama ilmiah Rhinoceros sondaikus yang diambil dari bahasa Yunani. Rhinoceros artinya hidung dan ceros artinya kula. Sondaikus sendiri berasal dari kata Sunda. Pada zaman dahulu, badak ini tersebar luas di wilayah Asia Tenggara mulai dari Sumatera sampai Jawa. Akan tetapi, kini hanya ada di ujung kulor, Banten. Kulit badak tampak keras karena memang tersusun dari sel-sel keras yang berguna sebagai perlindungan diri. Lebih lanjut, tak seperti badak lainnya yang terdapat dua kula, badak Jawa hanya mempunyai satu kula. Kula badak ini mengandung keratin, zat yang sama untuk membentuk kuku dan rambut. Tak hanya itu, kula ini sering diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk pengobatan. Padahal, berdasarkan penelitian dari Ohio University, kula badak tidak berhasiat apapun karena zat pembentuknya mirip seperti kuku dan rambut. Badak memakan berbagai macam tumbuhan mulai dari tunas, ranting, daun-daun muda, hingga buah. Oleh sebab itu badak digolongkan sebagai hewan herbivora. Tahukah kamu, badak Jawa setiap harinya butuh 50 kg makanan. Siapa yang menyangka kalau sebenarnya badak tidak mempunyai predator selain manusia pemburu? Badak Jawa hidup secara soliter, sehingga saat mereka merasa mendapat gangguan, mereka akan menyerang balik. Tidak ada predator secara alami bagi badak Jawa. Jumlah badak Jawa yang tersisa hingga saat ini diperkirakan hanya sekitar 58 ekor. Badak Jawa mempunyai tingkat reproduksi yang lambat. Badak betina hanya akan melahirkan satu dalam interval 4-5 tahun, setelah mengalami keamilan selama 15-16 bulan. Nah, itulah beberapa fakta unik tentang badak Jawa. Yuk, dukung pelestarian badak Jawa beserta hewan lainnya supaya terhindar dari kepunahan. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Jadi Taukan, agar mendapatkan informasi yang menarik untuk disimak. Terima kasih telah menonton!